Setelah pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita melanjutkan pelajaran mengenai reformasi kesehatan ini Kita berdoa lebih dahulu Ya Allah Tuhan, Halik Semesta Alam Kami ini manusia ciptaanmu Belajar tentang kesehatan Karena engkau telah menuliskan undang-undang kesehatan dalam tubuh kami Dalam alam semesta Supaya kami boleh mengerti dan kami jauh dari segala rakam penyakit Terima kasih atas pelajaran ini Tuhan Tolonglah supaya kami mengerti Dan memengikuti petunjuk Tuhan Bagaimana kami memiliki kesehatan yang sempurna Jasmani pikiran bahkan rohani kami Terimalah dua kami Bapak Ampun segala kekurangan dosa pelanggaran kami Kami sudah berdoa bersyukur Dalam nama Yesus turut selamat kami Amin Sudah pemirsa Kita mempelajari Pelajaran mengenai roh nubuat ini Sebagaimana kita tahu ada Kita susun dalam Youtube dengan Judul seperti ini Video belajar roh nubuat Hadi dari Pendeta E. Gultong Jadi saudara mudah Untuk make access di dalam komputer anda Dalam Youtube Baiklah pelajaran kita sekarang Roh nubuat menjelaskan Bagaimanakah anjuran reforma kesehatan ini Kepada mereka yang baru dibaptis Tulisya roh nubuat mengatakan Sistora mengatakan Saya sungguh-sungguh merasa Kasihan kepada Rumah-rumah tangga Yang baru dibaptis Baru masuk iman Mereka Sangat sulit mencari nafkah Bahkan untuk makanan Harian juga mereka Masih bergumul Apakah mereka Masih mempunyai makanan Untuk dimakan Pada kali berikutnya Untuk orang seperti ini Dia katakan It is not my duty To discourse to them On healthful eating Rasanya bukanlah Merupakan saya Tanggung jawab Untuk memberitakan Mengajarkan kepada mereka Cara-cara hidup sehat Melalui pelajaran Yang kita sudah pelajari Oleh karena mereka Masih sulit Di dalam memperoleh Makanan-makanan harian Kebiasaan telah Diajarkan kepada kita Bagaimana Kebiasaan yang benar Untuk selama hidup Perlu Diajarkan Dengan cara Yang lembut Sebab perubahan Kebiasaan ini Tidak gampang Dilakukan Jadi Dianjurkan oleh Roh Nubu'a dikata ini Kita tidak Boleh secara Paksa Kasar Dan terburu-buru Untuk menekankan Peraturan-peraturan Reformasi Kesehatan ini Walaupun Itu harus Dijelaskan Dengan jelas Diajarkan Dengan cara Memberikan Keteladanan Dalam hidup Jadi disini Ada amaran Tidak boleh Seperti Seperti Ada nada-nada Memaksa Dan harus Jadi seperti Sifat Terburu-buru Tidak Dikatakan Namun Diajurkan disini Kalau kita Mengajarkan Reformasi Kesehatan Untuk meninggalkan Untuk meninggalkan Makanan daging Dan ikan Itu harus Diajarkan juga Bagaimana Menghindari Makanan-makanan Daging Tetapi juga Harus Mengajarkan Makanan pengganti Supplied With a Variety Of grains Harus Diajarkan Makanan pengganti Di dalam Biji-bijian Kacang-kacangan Sayur-sayuran Dan buah-buahan Dan ini Harus Diajarkan Supaya mereka Jangan Kurang gizi Kacang-kacangan Sangat Khusus Lagi Dikatakan Bagi mereka Yang mempunyai Tubuh Yang agak Lemah Dan Kita Tidak Membuat Daging Itu Merupakan Tes Keanggotaan Jadi Kalau Orang Makan Daging Tidak Boleh Menjadi Syarat Menjadi Anggota Tidak Atau Jadi Dipecat Tidak 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 Tapi Dikatakan Disini Kita Harus Mengajarkan Mereka Ajaran Itu Supaya Mereka Secara Perlahan-lahan Bertumbuh Menjadi Mengikuti Reformasi Kesehatan Namun Kepada Para pendeta Dianjurkan Begini Kita Tidak Suka Seorang Pendeta Untuk Melakukan Melakukan Satu Keteladanan Yang Tidak Baik Biarlah Semua Pendeta Kita Mohon Untuk Melakukan Satu Kehidupan Yang dapat Dicotoh Dan Diteladadi Dan Jangan Ada Seorang Pendeta Konferens Yang Berani Menolak Terang Kebenaran Dalam Reformasi Kesehatan Ini Dikatakan Disini We Request That No Minister Of The Conference Shall Make Like Oppose The Message Of Reform On This Point Kiranya Jangan Ada Seorang Pendeta Yang Melawan Pekabaran Reformasi Kesehatan Ini Kalau Kita Menghampiri Tuhan Dengan Kesederhanaan Pikiran Dia Akan Mengajar Kita Bagaimana Cara Menyediakan Makanan Yang Menyehatkan Jadi Maksudnya Kita Berdoa Kepada Tuhan Supaya Tuhan Memberi Petunjuk Kepada Kita Bagaimana Menyediakan Makanan Yang Menyehatkan Bebas Dari Makanan Daging Yang Merusak Kesehatan Bagaimana Caranya Kita Ajar Umat Berdoa Memohon Petunjuk Daripada Tuhan Karena Rumah 12 Ayat 1 Berkata Karena itu Saudara-saudara Demi Kemurahan Allah Aku Menasehatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Yang Sejati Jadi Ibadah Yang Sejati Adalah Kalau Sudah Mempunyai Kesehatan Tubuh Yang Sempurna Sebab Tidak Mungkin Kita Memuliakan Tuhan Dalam Keadaan Sakit-sakitan Itu makanya Yesus Dalam tugas Pertama Waktu Hidup Di Dunia Ini Adalah Menyehatkan Menyembuhkan Segala Raka Penyakit Tuhan Tuhan Lebih Banyak Waktu Gunakan Penyembuhan Daripada Berkhutbah Di kalangan Umum Sudah Lihat Disini Karena Dia Mengatakan Ibadah Sejati Itu Bisa Berlaku Bila Mana Kita Memiliki Tubuh Yang Sehat Ada Tempat Bagi Semua Orang Yang Mau Melaksanakan Pekerjaan Ini Dengan Baik Dan Mantap Bagi Orang Orang Yang Mengerti Ilmu Kesehatan Diberi Tuhan Kesempatan Untuk Mengajarkannya Dikatakan Selalu Ada Tempat Ada Tempat Untuk Melakukan Pekerjaan Ini Dengan Baik Dan Mantap Dan Janjurkan Dalam Pulisan Pelayan Injil Halaman 301 Tempatkan Pekerjaan Reformasi Kesehatan Ini Di Depan Tempatkan Pekerjaan Pekerjaan Reformasi Kesehatan Di Depan Itulah Pekerjaan Yang Diberikan Kepada Saya Untuk Dilaksanakan Pelayan Injil Halaman 303 Ada Satu Statement Yang Agak Keras Bagi Mereka Yang Selalu Menantang Dan Mengeraskan Hati Melawan Reformasi Kesehatan Statement Ini Berkata Begini Tetapi Masih Memakan Daging Binatang Dengan Demikian Membahayakan Kesehatan Fisik Mental Dan Rohani Banyak Orang Sekarang Masih Setengah Bertobat Dalam Hal Makan Daging Akhirnya Akan Keluar Dari Kelompok Umat Allah Dan Tidak Lagi Berjalan Bersama Mereka Jadi 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 Kalau Terang Terang Kebenaran Sudah Tuhan Berikan Dan Dia Sudah Yakini Benar Tapi Dia Selalu Menantang Melawan Akhirnya Dikatakan Akhirnya Akan Keluar Dari Kelompok Umat Allah Sehingga Mereka Tidak Mau Lagi Berjalan Bersama Mereka Saudara Soal Makanan Saja Pada Akhirnya Bisa Membuat Seseorang Mengambil Keputusan Keluar Dari Kelompok Umat Allah Karena Firman Tuhan Itu Kebenaran Allah Itu Terang Ilahi Itu Satupun Tidak Boleh Dilalaikan Kita Diminta Pada Akhir Jaman Ini Menjelang Datangnya Yesus Kita Diminta Makan Makan Yang Sederhana Makanlah Makan Yang Sederhana Sudah Pemeriksa Apa Makan Yang Sederhana Itu Di Dalam Membina Pola Makan Dan Diet Halaman 82 Berkata Apa Makanan Sederhana Itu Dikatakan Begini Makanan Sederhana Yang Bebas Dari Rempah Bebas Dari Makanan Daging Dan Segala Macam Minyak Minyak Akan Terbukti Menjadi Berkat Bagimu Dan Menyelamatkan Istrimu Dari Sejumlah Kesusahan Dan Persungguh Hutan Ya Sudah Pembesar Disini Kita ulang Makanan Sederhana Itu Apa Bebas Dari Rempah Rempah Bebas Dari Daging Bebas Dari Minyak Minyak Itu Makan Sederhana Dan Kembali Ditegaskan Disini Kalau Kita Mau Meninggalkan Makanan Makanan Daging Atau Ikan Sekalipun Janganlah Diadakan Perubahan Itu Terlalu Drastis Sementara Saya Meninggalkan Makanan Daging Yang Membahayakan Itu Ada Bahan Lain Yang Tidak Terlalu Ditentang Yaitu Telur Yang Dapat Dipergunakan Janganlah Membuang Susu Dari Meja Makan Susu Haruslah Berasal Dari Sapi Yang Sehat Atau Sudah Disterilkan Jadi Disini Dianjurkan Mau Meninggalkan Makanan Daging Itu Tinggal Perlahan Lahan Masih Dapat Menggunakan Susu Atau Telur Dan Akhirnya Meninggalkan Secara Total Secara Perlahan Lahan Kalau Seseorang Sudah Meninggalkan Makanan Makanan Yang Merusak Kesehatan Itu Ada Suatu Perubahan Terjadi Dikatakan Begini Bila Mereka Melepaskan Diri Dari Pemanjaan Yang Merusak Kesehatan Mereka Akan Lebih Jelas Melihat Ajas Kesehatan Sejati Mereka Akan Jelas Melihat Ajas Kesalahan Sejati Maka Perubahan Hebat Akan Terjadi Dalam Pengalaman Keagamaan Jadi Sangat Erat Hubungan Makanan Dengan Pengalaman Keagamaan Bukan Hanya Soal Kesehatan Tapi Soal Soal Keagamaan Soal Kerohanian Sangat Erat Hubungannya Oleh Sebab Itulah Diminta Berjuang Untuk Mengalahkan Selera Namun Itu Suatu Hal Tidak Gampang Dikatakan Mengalahkan Selera Ini Sebagai Berikut Akhir Akibat Dari Memakan Makan Atau Akibat Memakan Buah Pohon Larangan Yang Dilakukan Nenek Moyang Kita Itu Akan Terbukti Menjadi Kutuk Bagi Kita Semua Umat Manusia Oleh Sebab Itu Kita Keturunan Adam Ini Mempunyai Sifat Kecendurungan Kepada Yang Salah Sudah Mempunyai Lahiriah Kita Kecendurungan Kepada Yang Jahat Untuk Mengalahkan Kecendurungan Ini Dikatakan A force Which Unaided He Cannot Resist Kuasa Itu Kalau Tidak Ada Bantuan Untuk Mengalahkan Kecendurungan Kepada Yang Jahat Itu Kita Tidak Bisa Lawan Jadi Tuhan Satu Satunya Menjanjikan Menjanjikan Pertolongan Mengalahkan Selera Yang Rusak Mengalahkan Sifat Kecendurungan Kepada Yang Jahat Bisa Dimenangkan Hanya Oleh Kuasa Pertolongan Tuhan Satu Satunya Harapan Bagi Kita Untuk Menjadi Kembali Seperti Selera Adam Dan Hawa Adalah Kuasa Ilahi Oleh Sebab Itulah Ada Firman Tuhan Mengatakan Itu Bukan Halat Yang Gampang Yang Mudah Dilakukan Tapi Dikatakan Disini Dari Medical Ministry Halaman 12 Bila Mana Kita Sudah Melakukan Bagian Kita Kita Sudah Melakukan Yang Terbaik Yang Kita Bisa Lakukan Pergumulan Kekuatan Semua Sudah Kita Kerahkan Ada Jaminan Ada Janji Kepada Kita Dijanjikan Bahwa Roh Kudus Akan Membarui Setiap Orhan Tubuh Kita Supaya Hamba Hamba Bekerja Dengan Berhasil Dan Berkenan Kepadanya Wah Luar Biasa Tuhan Berjanji Mencipta Ulang Orhan Orhan Tubuh Yang Sudah Rusak Akibat Dosa Ini Kapan Kalau Kita Sudah Melakukan Bagian Kita Kalau Kita Sudah Berjuang Tuhan Saya Sudah Melakukan Yang Terbaik Tapi Selalu Sakit Selalu Mempunyai Kekurangan Kesehatan Terganggu Tuhan Tuhan Akan Menjawab Ya Saya Mencipta Ulang Orhan Tubuh Yang Sudah Rusak Karena Dosa Sudah Pemersa Ini Adalah Satu Pengharapan Besar Bagi Kita Bebas Dari Segala Gangguan Penyakit Asal Kita Telah Melakukan Yang Terbaik Roh Kurus Akan Mencipta Ulang Orhan Orhan Tubuh Kita Penghur Batu Jujud 17 Janganlah Terlalu Fasik Janganlah Boduh Mengapa Engkau Mau Mati Sebelum Waktumu Banyak Orang Mati Belum Waktunya Makanya Sister Menuliskan Di Dalam Tulisan Yang Lain Seharusnya Pada Batu Batu Nisan Banyak Dituliskan Tulisan Mati Belum Waktunya Mati Belum Waktunya Seharusnya Belum Waktunya Mati Tetapi Oleh karena Pelanggaran Undang-Undang Alam Undang-Undang Kesehatan Mati Lebih cepat Daripada Seharusnya Kemudian Gelac 6 7 Mengatakan Jangan Sesat Allah Tidak Membiarkan Dirinya Dipermainkan Karena Apa yang Ditabur Orang Itu Juga Yang Akan Dituainya Apa Ditabur Dituainya Jadi Kalau Pelanggaran Undang-Undang Kesehatan Ini Harus Kita Terima Risikonya Yaitu Penyakit Atau Cepat Mati Sekarang Sudah Sakit Kita Meminta Pertolongan Pengampunan Daripada Tuhan Ya Benar Tuhan Tuhan Segera Menjawab Doa Bagi Orang Yang Bertobat Dosa Diampuni Tapi Akibat Dari Pelanggaran Kita Tetap Jalan Sudah Ditabur Ya Dituai Kita Hidup Sekarang Ini Menabur Pelanggaran Pelanggaran 10-20 Tahun Berikut Kita Sakit Waktu Kita Sakit Kita Berdoa Dan Bertobat Meninggalkan Kebiasaan Yang Salah Penyakit Tetap Jalan Artinya Tidak Semua Harus Disembuhkan Tuhan Itulah Artinya Apa Yang Ditabur Itu Juga Yang Akan Ditubai Sebenarnya Bagaimana Rencana Allah Bagi Hidup Saudara Dan Saya Dikatakan Disini Kansel Daitu Futa Lama 16 God Wants Us To Live As Long As Possible Here On This Earth So That Through Our Service To Humanity We Can Do The Greatest Amount Of Good Over The Greatest Lang Of Time A Failure To Live By The Loads Of Our Being Will Reduce The Period Of Time Available To Us By Producing Disease And Premature Death Allah Ingin Supaya Sudara Dan Saya Hidup Lama Di Dunia Ini Untuk Pelayanan Kita Kepada Sesama Kepada Keluarga Kepada Rumah Tangga Kepada Anak Anak Kita Kita Dapat Melakukan Hal Hal Yang Terbesar Jumlahnya Kebajikan Selama Kita Hidup Panjang Umur Di Dunia Kegagalan Untuk Menghidupkan Undang Undang Alam Akan Memperpendek Umur Di Dunia Ini Yang Seharusnya Kita Bisa Melakukan Hal Yang Lebih Banyak Untuk Yang Baik Tetapi Oleh karena Umur Pendek Mata Penyakit Itu Membuat Kita Mati Belum Waktunya Jadi Dimanakah Sebenarnya Kalau kira-kira Kita Sekarang Sudah Menganjurkan Supaya Mengikuti Reformasi Kesehatan Supaya Sehat Jasmani Sehat Pikiran Sehat Rohani Dikatakan Dimana Kesulitannya We have Far More To Fear From Within Than From Without The Hindrances To Strength And Sukses Are Far Greater From The Church That Itself Than From The World Kita Jauh Lebih Takut Bahaya Yang Datang Dari Dalam Daripada Dari Luar Artinya Penghalang Terbesar Untuk Memperoleh Kesuksesan Melakukan Reformasi Kesehatan Ini Penghalang Itu Bukan Dari Luar Gereja Tetapi Dari Mana Dari Gereja Kita Sendiri Far Greater From The Church Dari Gereja Kita Sendiri Dari Dalam Sendiri Sehingga Pelajaran Reformasi Kesehatan Ini Tidak Begitu Sukses Ditambahkan Disini Pekabaran Reformasi Kesehatan Sudah Dianjurkan Tetapi Dipersulit Oleh Banyak Para Pendeta Dan Ketua Konferens Dan Ada Orang Yang Mempunyai Kedudukan Yang Berpengaruh Yang Ada Di Dalam Gereja Mereka Menjadi Penghalang Sehingga Reformasi Kesehatan Ini Tidak Maju Pesat Mereka Tidak Mengarahkan Supaya Umat Memberi Perhatian Yang Sepatutnya Kepada Hal Tersebut Jadi Sudara Pemeriksa Ini Amaran Bagi Para Pemimpin Pemimpin Kita Karena Ruh Menegaskan Menjelang Datang Hari Tuhan Tidak Lama Lagi Dikatakan Saudaraku Selalu Ada Tempat Bagi Semua Orang Yang Mau Melaksanakan Pekerjaan Ini Dengan Baik Dan Mantap Tuhan Memberi Tempat Untuk Mengajarkan Reformasi Kesehatan Yang Baik Ini Oleh Sebab Itu Dikatakan Tempatkan Pekerja Reformasi Kesehatan Ini Di Depan Itulah Perkebaran Yang Diberikan Kepada Saya Untuk Dilaksanakan Tempatkan Di Depan Sehingga Anjuran Kepada Para Pemimpin Dikatakan Janganlah Ada Kiranya Ada Pendeta Menunjukkan Teladan Jahat Yaitu Dengan Memakan Daging Biarlah Mereka Dan Keluarganya Menghidupkan Reformasi Kesehatan Biarlah Tidak Ada Pendeta Pendeta Kita Yang Membiarkan Sifat Kebinatangan Ada Dalam Diri Mereka Dan Juga Dalam Diri Anak-anak Mereka Manuskrip 1902 Jadi Tekoran Ini Pertama-tama Ditujukan Kepada Para Pemimpin 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 Gereja Para Pendeta Para Ketua Para Majelis Majelis Gereja Supaya Kita Memiliki Selera Yang Berubah Selera Kita Sekarang Sudah Rusak Selera Yang Berubah Bagaimana Dikata Selera Yang Berubah Kalau Keinginan Akan Buah-buahan Dan Biji-bijian Sudah Timbul Maka Keadaan Manusia Akan Menjadi Seperti Tuhan Ciptakan Mereka Di Taman Edin Umatnya Tidak Akan Makan Makan Daging Lagi Jadi Kalau Sudah Terjadi Oleh Kuasa Rahul Kudus Mencipta Ulang Selera Kita Keinginan Akan Buah-buahan Biji-bijian Sudah Timbul Maka Keadaan Manusia Menjadi Seperti Ketika Tuhan Menciptakan Mereka Tidak Ada Selera Untuk Mencari Makan Daging Dan Yang Lain-lain Inilah Bentuk Selera Yang Diwahkan Amaran Kepada Makanan Makanan Atau Obat-ubat Perangsang Tetapi Menggunakan Obat Perangsang Selamanya Harus Ditinggalkan Karena Selain Obat Ini Tidak Menyembuhkan Satu Penderitaan Ia Juga Akan Merusak Organ Tubuh Dan Membuatnya Rentan Terhadap Serangan Penyakit Obat-ubat Perangsang Obat-ubat Perangsang Supaya Suka Sesuatu Dikatakan Merusak Merusak Orhan Tubuh Dan Tubuh Itu Menjadi Rentan Terhadap Serangan Penyakit Artinya Daya Tahan Tubuh Itu Jadi Lima Hindarilah Semua Obat-ubat Perangsang Atau Makanan Makanan Perangsang Benar Pemirsa Bila mana Kita Senenang Terhadap Selera Sudah Melakukan Di depan Reformasi Kesehatan Maka Dikatakan Kutipan Ini Dikatakan Penyegaran Atau Kecurahan Ruhul Kudus Hujan Akhir Kuasa Allah Akan Terjadi Dengan Bentuk Seruan Nyaring Berlaku Hanya Bagi Mereka Seruan Nyaring Ini Akan Dilakukan Hanya Oleh Mereka Yang Mereka Mempersiapkan Diri Untuk Itu Sudah Melakukan Pekerjaan Yang Diberikan Yaitu Mempersiapkan Diri Mereka Dari Segala Kecemaran Tubuh Dan Pikiran Menyempurnakan Kesucian Dalam Takut Akan Allah Dan Kemudian Dikatakan Apa Seruan Nyaring Itu Apa Pekabarannya Pekabaran Seruan Nyaring Dikatakan Reformasi Kesehatan Erat Hubungannya Dengan Pekabaran Malaikat Ketiga Sebagaimana Dengan Tubuh Pekabaran Itu Akan Diproklamasikan Dengan Seruan Nyaring Dan Itu Harus Mencakup Seluruh Dunia Pekabaran Malaikat Ketiga Pekabaran Reformasi Kesehatan Sama-sama Diproklamirkan Dengan Seruan Nyaring Jadi Tidak Bisa Dipusahkan Tubuh Daripada Lengan Sudara Pemeriksa Dikatakan Menjelang Datangnya Hari Tuhan Reformasi Kesehatan Harus Lebih Menonjol Dalam Penyiaran Pekabaran Malaikat Ketiga Prinsip Reformasi Kesehatan Terdapat Dalam Firman Allah Injil Kesehatan Harus Disatukan Dengan Penginjilan Firman Allah Jadi Katakan Kalau kita Mau Menghutbahkan Pegabaran Malaikat Ketiga Jangan Dipisahkan Dari Pekerjaan Pekabaran Reformasi Kesehatan Harus Berdampingan Kesehatan Dengan Hari Sabat Karena Itu Nyatanya Nanti Akan Dihutbahkan Bersama-sama Dalam Kuasa Seruan Nyaring Bila Mana Badai Penganayan Jadi Kapan Tepatnya Waktu Seruan Nyaring Itu Dikebandangkan Tentang Hari Sabat Dan Reformasi Tepatnya Kapan Bila Mana Badai Penganayaan Benar-benar Melanda Kita Penganayaan Karena Apa Ini Karena Pemaksaan Penyucian Hari Minggu Sudah Melanda Kita Kemudian Barulah Pekerjaan Malaikat Ketiga Berkebandang Dengan Suara Nyaring Dan Seluruh Bumi Akan Diterangi Dengan Kemuliaan Allah Peristiwa Peristiwa Ketaman Halaman 162 Jadi Seruan Nyaring Ini Dihutbahkan Dengan Nyaring Bila Mana Sudah Keluar Undang-Undang Pemaksaan Penyucian Hari Minggu Yang Yang Menimbulkan Apa Aniyah Barulah Hujan Akhir Dicurahkan Siapakah Yang Mengumundangkan Seruan Nyaring Itu Mereka Yang Menang Dalam Segala Segi Dan Menahan Setiap Ujian Menang Dengan Apapun Harga Yang Harus Dibayar Telah Mengindahkan Nasihat Dari Saksi Yang Setia Itu Mereka Akan Menerima Hujan Akhir Dan Dengan Demikian Layak Untuk Diubahkan Jadi Sudara Lihat Reformasi Kesehatan PK Baran Malaikat Ketiga Hujan Akhir Dan Hujan Akhir Disebut Sini Melayakkan Mereka Diubahkan Hidup Hidup Tidak Mengalami Kematian Langsung Masuk Ke Sorga Seperti Ilia Atau Seperti Henok Itulah Mereka Yang Sudah Menyerukan PK Baran Tiga Malaikat Dengan Reformasi Kesehatan Dan Mereka Layak Diubahkan Hidup Hidup Tidak Mengalami Kematian Berapa Merisa Apa Makanan Mereka Yang Diubahkan Hidup 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 Ini Makan Apa Mereka Coba Kita Baca Di Sini Di Dalam Kansel Daitin Put Halaman 310 Fruits And Grains Food For Those Preparing For Translation Buah 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 Buahan Buahan Biji Bijian Adalah Makanan Mereka Yang Telah Dipersiapkan Untuk Diubahkan Makanan Mereka Yang Akan Diubahkan Makanan Mereka Yang Sudah Menerima Kuasa Rahul Kudus Hujan Akhir Adalah Buah Buahan Biji Bijian Jadi Suara Pemeriksa Mari Kita Memperhatikan Makanan Kita Supaya Kita Kita Ikut Diubahkan Hidup Hidup Siapakah Mereka Yang Diubahkan Hidup Hidup Pelajaran Kita Berikutnya Dikatakan Disini Mereka Yang 144 000 Itu Mereka Inilah Yang Diubahkan Hidup Hidup Dari Atas Dunia Dari Antara Orang Yang Hidup 144 Mereka Diubahkan Hidup Hidup Mereka Sudah Memakan Makanan Buah Buah Biji Dan Sayur Sayuran Dan Mereka Itu Sudah Menjadi Pemenang Pemenang Dan Pemeriksa Dalam Kutipan Yang Lain Dikatakan Let us Struggle To be Among 140 40.000 People Mari Kita Berjuang Soal Kita Boleh Menjadi Salah Seorang Dari 144.000 Selera Termasuk Di Dalamnya Kita Harus Menangkan Sudah Pemeriksa Dengan Kuasa Dan Pertolongan Tuhan Dengan Sekuat Tenaga Apa Yang Ada Kita Perjuangkan Rohul Kudus Akan Mengubah Mencipta Ulang Orhan Orhan Tubuh Kita Yang Rusak Karena Dosa Ini Itulah Janji Janji Tuhan Bagi Sudara Dan Saya Untuk Menunggu Kedatang Tuhan Tidak Lama Lagi Puji Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Kami Dalam Surga Terima Kasih Atas Janji Tuhan Dalam Tulisan Ruhu Buat Kami Sekarang Akan Hidup Sehat Supaya Terpelihara Sempurna Jasmani Pikiran Dan Rohani Kami Pada Harinya Tuhan Turun Dari Surga Dan Kami Diubahkan Hidup Hidup Tanpa Mengalami Kematian Sekarangnya Tuhan Kami Harus Berjuang Dengan Sungguh Sungguh Mengikuti Petunjuk Tuhan Supaya Kami Menjadi Pemenang Pemenang Dan Tuhan Memberikan Kemenangan Bagi Mereka Yang Sudah Berusaha Dengan Segenap Tenaga Untuk Menjadi Pemenang Di Dalam Kuasamu Saja Terima Kasih Tuhan Dan Janji Tuhan Ampun Segala Kekurangan Dosa Pelanggaran Dan Kekurang Percayaan Kami Supaya Kami Benar Benar Percaya Apa Yang Tuhan Ketangan Sesungguhnya Adalah Suara Dan Perintah Tuhan Yang Tidak Bisa Dibantas Sekalipun Terpujilah Engkau Ya Bapak Yang Mengasihi Kami Yang Berjanji Memberikan Kepada Kami Kemenangan Kuasa Ruhul Kudus Tuhan Dan Memberikan Kepada Kami Hidup Yang Kekal Dan Bila Mana Yesus Datang Kami Semua Didapati Sudah Siap Menjadi Pemanang Di Dalam Tuhan Terpujilah Engkau Tuhan Terima Kasih Banyak Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Kepadamu Di Dalam Nama Yang Indah Yesus Kristus Juru Selamat Pede Bus Kami Amin